Kemudian sudah tidak terlihat dalam pengusatan latihan Timnas U23 yang digelar pada Ramu Bagi. Mereka telah bertolak ke klubnya Selangor FA untuk persiapan Nia Super Malaysia. Tim Nasional U23 kembali menjalani pengusatan latihan di lapangan ABC Gelora Pungkarno Senayan, Jakarta. Dalam latihan kali ini sudah tidak lagi terlihat sosok Evan Dimas dan Ilhamudin yang telah bertolak ke klubnya Selangor FA di Negeri Jinar, Malaysia. Dua pemain ini memang tengah diberikan waktu untuk fokus dalam mempersiapkan diri jelang berlaga di Liga Super Malaysia. Kita kasih kesempatan mereka untuk bisa fokus di klubnya karena waktu sudah memet mereka untuk persiapan pertandingan di Liga. Di hari ketiga TC ini, sang pelatih Louis Mia kembali menambahkan empat pemain baru yakni Muhammad Iqbal, PBI Kaputra, Zulfiandi, dan Dimas Derajat. Para pelatih pun menilai pemain-pemain baru ini mampu beradaptasi dengan cepat bersama squad U23 lainnya. Dengan bergabungnya pemain-pemain muda ke Timnas U23, Direktur Teknik PSSI Danurwindo menilai ini merupakan langkah positif untuk membangun kekuatan sepak bola Indonesia sejak usia muda. Bahwa sehat adalah harus dibangun kecuali dari usia muda. Kita harus juga punya pemain-pemain masa depan nanti yang sudah punya fondasi yang kuat semenjak usia muda sehingga latihan-latihan yang seperti dilakukan ini buat pemain-pemain yang punya fondasi kuat akan lebih cepat lagi beradaptasi. Untuk uji coba selanjutnya, pihak pelatih masih akan menyesuaikan dengan jadwal kompetisi agar pemain bisa lebih fokus dalam mempersiapkan ini. Dari Jakarta, Amanda Dasro, Masrullah, Metro TV.